Siapa yang tidak mengenal produsen ponsel asal Taiwan yang satu ini? Asus memang menjadi salah satu primadona di kalangan para pengguna smartphone belakangan ini. Dengan berbagai smartphone canggihnya, Asus memang cukup berhasil merebut hati para pengguna smartphone di Indonesia. Nah pada kesempatan kali ini Gadget MD akan mengulas deretan HP Asus terbaru yang diluncurkan pada rentang waktu berbeda. Berbagai HP ini tentunya sudah dibekali dengan fitur-fitur canggih dan mutakhir. Apa sajakah itu? Berikut daftar lengkapnya. Line up Asus ROG Phone pada-pada 2022 sedikit berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya, Asus meluncurkan dua ponsel yang namanya punya imbuhan huruf D. Salah satunya adalah Asus ROG Phone 6D Ultimate ini. Kalau dilihat-lihat, HP ini nyaris tak ada bedanya dengan Asus ROG Phone 6 Pro. Yang membedakannya adalah SoC-nya. Benar, ia memakai SoC Mediatek Dimensity 9000. Inilah kali pertama ROG Phone memakai SoC Mediatek. Sebelumnya, ROG Phone selalu kenakan SoC Qualcomm Snapdragon. Hal ini menjadi indikasi bahwa Asus kini percaya bahwa performa SoC flagship Mediatek sudah mampu bersaing. Adapun Asus membubuhkan konfigurasi memori yang built-to-last buat HP ini, yakni 16GB RAM dengan penyimpanan 512GB. Gamers yang kepincut dengan Asus ROG Phone 6D Ultimate tetapi ingin tampilan yang lebih kalem bisa memilih ROG Phone 6D. Tampilan ponsel ini lebih sederhana mengingat bagian belakangnya tidak dijejali panel OLED, melainkan hanya logo ROG Phone berbentuk RGB. ROG Phone 6D juga bisa jadi pilihan jika pengguna sudah merasa cukup dengan memori RAM 12 atau 16GB. Soal performa, HP ini sama kencangnya dengan ROG Phone 6D Ultimate karena juga pakai SoC Mediatek Dimensity 9000. Hanya, komponen pendingin blower internal tidak dimilikinya. Maka pengguna mesti membeli kipas eksternal agar kinerja ROG Phone 6D bisa optimal saat jalankan game. Adapun harga jual HP ini lebih murah daripada ROG Phone 6D Ultimate, yakni mulai dari 900 euro. Siapa bilang hanya seri Vivo X saja yang hadirkan gimbal OIS? Rupanya, kini Asus pun menyematkannya pada salah satu produk terbaiknya yaitu Asus Zenfone 9. Dikenal sebagai siris yang memiliki bobot super ringan dan ramping, seri ini menghadirkan konfigurasi dual camera yang kece dengan gimbal OIS yang terletak di kamera utamanya. Fungsi dari gimbal OIS ini adalah untuk menstabilkan pergerakan pada foto dan video dengan optimal, secara teori lebih ampuh dari OIS biasa yang dimiliki mayoritas HP lainnya. Asus Zenfone 9 sendiri memiliki beberapa peningkatan ketimbang generasi pendahulunya. Ia memiliki kapasitas yang sedikit lebih besar namun dengan peningkatan ketahanan baterai yang cukup signifikan. Para gamer profesional sumbuh wajib mempertimbangkan HP yang satu ini. Ya, ini di Asus ROG Phone 6 Pro yang semakin tahunnya semakin hadirkan peningkatan pada setiap inovasi yang dimilikinya. Masih dengan mengunggulkan desain bodi keren, Anda akan menemukan layar OLED kecil di belakang yang dapat disettle untuk menampilkan gambar atau teks bergerak apapun. Bahkan, Anda bisa membuat gambar sendiri melalui fitur kustomisasi built-in jika mau. Dengan selisih harga yang cukup jauh, Anda bisa mendapatkan varian Asus ROG Phone 6 dengan spesifikasi dan fitur yang kurang lebih sama dengan versi Pro-nya. Ponsel ini masih sediakan air trigger 6 yang intuitif, hadirkan tambahan kontrol dengan cara pengendalian yang beragam, chipset kelas tertinggi Snapdragon 8 Gen 1, serta dukungan ekosistem aksesoris yang sama-sama memadai. Siapapun bisa menilai kalau Asus ROG Phone 5 Ultimate punya spesifikasi buas yang cocok untuk bermain game. Rupanya, varian ROG Phone 5 Ultimate bukanlah yang terbaik yang bisa Asus berikan. Kini sudah ada Asus ROG Phone 5S Pro dengan spesifikasi yang semakin dewa, menggunakan Snapdragon 888 Plus yang telah di-overclock sehingga memiliki clock speed lebih kencang dibanding Snapdragon 888 biasa. Asus ROG Phone 5S regular juga merupakan opsi lain yang bisa dipilih jika Anda mencari HP Asus terbaru. Tenang saja, meski bukan Pro, ia juga tetap hadirkan Snapdragon 888 Plus. Kok varian RAM-nya tersedia pada opsi 16GB dan 18GB? Gunakan tipe LPDDR5 yang terbagi menjadi 2 keping. Punya frekuensi total sebesar 2750 MHz. Sementara pada memori internalnya, tersedia pada opsi 256GB dan 512GB. Ponsel ini jelas dirancang untuk bermain game. Andalkan 3D Vapor Chamber dan Game Cool 3 Cooling System agar pemain bisa terus push rank tanpa harus khawatir soal bodi yang memanas. Ski bukan varian Pro, namun ia masih menggunakan konfigurasi 3 kamera yang mencakup lensa 64MP, sensor berkekuatan 12MP, serta lensa telephoto 8MP yang dapat digunakan untuk melakukan zoom optik sebanyak 3x. Ponsel Asus yang satu ini hadir di bulan Agustus tahun 2020, membawakan sejumlah spesifikasi menarik dengan keunggulan di sisi mekanisme kameranya. Pasalnya, ia hadirkan kamera belakang yang bisa diputar agar menghadap wajah pengguna, sehingga Anda pun dapat menggunakan triple kamera sebagai sensor selfie. Ini sudah ada Asus ROG Phone 5s Pro dengan spesifikasi yang semakin dewa, menggunakan Snapdragon 888 Plus yang telah di-overclock sehingga memiliki clock speed lebih kencang dibanding Snapdragon 888 biasa. Asus ROG Phone 5s Regular juga merupakan opsi lain yang bisa dipilih jika Anda mencari hape Asus terbaru. Tenang saja, meski bukan Pro, ia juga tetap hadirkan Snapdragon 888 Plus, dengan varian RAM 16GB dan 18GB. Qualcomm menyatakan bahwa mereka punya sekitar 1,6 juta penggemar di seluruh dunia yang tergabung dalam sebuah komunitas. Para penggemar itu adalah orang pertama yang tahu soal teknologi dan inovasi terbaru dari Qualcomm. Qualcomm pun melihat bahwa basis masa ini bisa digarap. Alhasil, mereka meluncurkan hape bernama Smartphone for Snapdragon Insider dengan menggandeng Asus. Mekanisme kamera rotasi tetap dihadirkan oleh Asus melalui smartphone flagship terbarunya. Asus Zenfone 8 Flip, kamera putar hape ini diperkuat oleh lensa-lensa utama 64MP, lensa telephoto 8MP 3x perbesaran optik, dan lensa ultrawide 12MP. Asus mendobrak tren dunia dengan meluncurkan Asus Zenfone 8. Bagaimana tidak? Ponsel ini merupakan kombinasi dua hal yang sulit ditemui sejak smartphone memasuki era layar penuh. Kombinasi itu adalah bentuk yang kompak serta spesifikasi kelas atas. Kehadiran Zenfone 8 membuat orang-orang penggemar ponsel kompak kini punya pilihan pada platform Android. Sebelumnya, hanya Apple iPhone dan Sony Xperia yang mau bikin hape kompak berspesifikasi tinggi. Meski bukan varian Pro, namun ia masih menggunakan konfigurasi tiga kamera yang mencakup lensa 64MP, sensor berkekuatan 12MP dengan field of view 113 derajat, serta lensa telephoto 8MP yang dapat digunakan untuk melakukan zoom optik sebanyak 3x. Sudahkah Anda berkenalan dengan Asus ROG Phone 5? Ponsel pintar khusus gaming garapan ASUS ini baru saja rilis pada Maret 2021 dengan membawa chipset terbaru dari Qualcomm yakni Snapdragon 888 bermanufaktur 5nm dan Adreno 660 sebagai kartu grafisnya, menciptakan kinerja yang main-main terutama dalam urusan bermain game. Terima kasih telah menonton!